Buat apa meminta restu, toh kalaupun partai politiknya belum ada. Buat apa ngomong kalau belum layak. Di generasi saya itu bersepakat, sekarang itu mendingan ikhtiar dulu. Lurus aja bergerak, nanti kalau sudah layak dalam waktunya baru kita menghadap terhadap orang tua. Untuk rekom, saya juga sudah dapat rekom dari PAN. Mungkin di publikasinya nanti lah, di publikasinya nanti. Kalau masalah rekom, karena rekom itu bukan penentu juga. Karena penentu politik itu yang nantilah lihat. Kepastian siapa calon di Kabupaten Tasik, ya kepastiannya nanti setengah tanggal 27 penetapan di KPU terakhir pendaptaran. Perubahan generasi itu lagi berjalan. Inkaben yang ada, hampir 50-60 persen bahkan diganti sama generasi baru. Contoh lah anak saya. Jadi lamon jeng kaca cep, kayaknya kurang cocok. Karena sarwa di peci, sarwa maka sorban, Din. Nah, ini pertanyaan saya, saya sederhana. Rek dapetan jeng sahai, isu kante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balaya Priangan, ketemu lagi di Perspektif. Kali ini saya menghadirkan tokoh muda yang mencalonkan diri sebagai Bupatitas Iqmalaya. Beliau adalah Kang Haji Dede Muksid Ali. Yang prakrat. Kang Dede Muksid ini adalah salah satu balon. Lain balon dia, ya. Ayu balon, bule, Din. Nggak pun. Bakal calon Bupatitas Iqmalaya, Baligonya sudah tersebar di mana-mana. Beliau adalah seorang santri. Dan beliau adalah salah satu pewaris tentunya. Kondok pesantren terbesar di Jawa Barat, yaitu Kondok pesantren Miptau Huda Meronjaya. Kita akan berbincang dengan beliau berbagai hal persoalan dengan kesiapan, persiapan langkah gerak politik dalam pilkada ini. Kuma, Ji. Nau, Nukumah, anak. Ya, kalau saya secara pribadi, karena dididik, dilahirkan dari Pondok pesantren, yang mana berawal dari niat dulu ya. Berawal dari niat berikhtiar untuk mencoba, mencoba menjajaki sosialisasi juga tidak ujung-ujung. Tidak ujung-ujung. Melalui perjalanan dan histori sejarah. Sisi lain, saya dilahirkan dari keluarga Pondok pesantren, yang mana orang tua saya secara kebetulan beliau seorang Kiai, ibu saya kata orang seorang ustadah, ibu nyai. Ibu nyai. Yang mana saya dilahirkan dari keluarga pesantren, keluarga Kiai, keluarga bunyai, yang tiada lain, tiada bukan, dari semenjak saya kecil hingga dewasa, yang terlihat oleh saya secara pribadi, beliau itu tidak ada dalam kehidupannya, tidak ada yang diperbuat, kecuali berbuat baik bagi melakukan hal-hal apa ya, hal-hal yang sifatnya menanamkan, mencontohkan kebaikan terhadap orang lain. Sampai akhir hayatnya, saya melihat tidak ada dalam hidupnya, kecuali pengabdian terhadap manusia banyak menciptakan orang-orang biar tahu mana hak dan mana batil. Saya sendiri dikarenakan dengan keterbatasan dan juga mungkin waktu lagi kecil ngaji, nah itu benar, tidak serius. Akhirnya, nanti dinasibkan jadi Kiai. Tapi, tidak begitu juga karena ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia banyak. Akhirnya, saya secara pribadi dikarenakan tidak menjadi proses seperti orang tua, seperti kakek, tapi dalam benak diri saya ingin memanfaatkan lebih bermanfaat diri, bermanfaat bagi manusia banyak. Akhirnya, saya mencoba berikhtiar untuk mencalonkan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Itu pun, saya secara pribadi dalam berpolitik sudah ada pengalaman secara tersendiri, juga saudara anak dari bibik saya pernah menduduki bupati di Kabupaten Tasikmalaya dan juga menjadi wagum di Jawa Barat. Jadi, ada riwayat pengalaman mendampingi. Iya, mendampingi. Bagaimana memetakan, bagaimana berstrategi. Maka, ini menjadi motivasi. Oh, ini punya modal untuk memaju dan sudah tergambar. Pertanya, kalau memaju harus seperti apa, dan kebetulan, Pak Muhajir, saya juga dikaruniakan enam anak. Dikaruniakan enam anak, yang mana anak yang pertama, anak yang paling gede itu dalam kontestasi pilkada kemarin, 2024 ya kemarin, ikut kontestasi mencalonkan di legislatif dari partai amanat nasional, usia termuda, dan juga alhamdulillah perorehan suaranya menurut keputusan KPU sekarang sudah lolos dan suaranya alhamdulillah lah. Itu bisa mengalahkan ketua DPD PAN. Iya, begitu lah. anaknya yang mengalahkan ketua DPD PAN. Betul, itu anak yang paling gede. Yang mengalahkan Pak Asep Jul ya. Ya, bukan mengalahkan apa itu ya? Ya, Nyalip gitu ya? Nyalip. Oke, kalau soal keluarga, riwayat, dan lain sebagainya, saya tidak meragukan ya, karena Kang Haji ini bagian dari keluarga Manonjaya, gitu ya, keluarga Miptau Huda. Dan saya tahu betul bagaimana apa namanya pergerakan menampingi Pak U, Sampai di gubernur dan lain sebagainya, termasuk Pak Haji ini kan Haji Dede Moksit ini bro ya, bro santri ini, ini pergerakan pergaulan politik di level nasionalnya cukup luas lah ya. Dan kemarin terlibat di tim 02 ya, Prabowo Gibran. Oke, yang saya ingin tanyakan tuh soal restu. kalau orang melihat Miptau Huda itu kan hanya Kang Haji Ajit sama Kang Haji Asep Mausho gitu kan. Dua Kiai ini sepertinya yang menjadi gambaran gambaran arah politik Huda. Dan yang saya tahu sekarang dukungan mereka ke Cecep Nuloyaki yang saya tahu atau yang kita tahu atau yang kita lihat gitu ya. Gimana? Kalau saya secara pribadi masalah tentang restu dari kesepuhan lah Kiai Haji dan Kiai Asep. Kalau saya secara pribadi yang saya lakukan itu saya sebelum melangkah meminta restu saya menganalogikan kalau anak kecil pingin sebuah mainan tapi proses pingin mainan itu uangnya belum kepegang toko mainannya tidak tahu di mana gitu. Akhirnya saya itu sekarang karena dilahirkan dari pondok pesantren hanya fokus aja dulu karena anggapan saya buat apa meminta restu toh kalaupun partai politiknya belum ada terus belum layak buat apa ngomong kalau belum layak maka saya secara pribadi karena kita di Miptal Huda itu adalah bagian dari generasi ketiga kalau berbicara Kiai Asep Kiai Haji itu kan di generasi sepuh di generasi kedua saya itu di generasi ketiga maka saya mencoba menguatkan komunikasi di generasi ketiga karena di generasi ketiga itu hampir semua ada yang sudah punya pondok pesantren lagi ada yang sudah aktif di politik seperti Pak UU itu generasi ketiga maka saya mencoba sebelum niatan saya direalisasikan gerak melangkah menjadi calon bupati saya itu berdiskusi lah dalam berbicara tentang Kabupaten Tasikmalaya akhirnya di generasi saya itu bersepakat sekarang itu mendingan ikhtiar dulu karena proses ikhtiar itu tidak akan mengkhianati hasil yang penting kamu fokus berikhtiar jangan melihat kanan kiri lurus aja bergerak nanti kalau sudah layak dalam waktunya baru kita menghadap terhadap orang tua terus mengenai tadi tentang Liptaul Huda setau saya sih secara resmi belum ada penunjukan atau pendeklarasian secara kelembagaan setau saya karena komitmen Huda ya sebenarnya mungkin kalau publik lihat pasif mosul gitu kan dengan deklarasi one color hamida kemarin dorong ketiga termasuk anaknya kayak Yajid Haji Sonhaj dor di P3 gitu ya dan Dede Muxid ini malah biru gitu kan jadi one color nya itu biru dan hijau dan ya dalam perjalanannya kan ada persaingan juga gitu itu makanya penting ditanyakan oh berarti kalau begitu hari ini tidak dalam konteks restu nya nanti saja kalau misalkan pemataan atau usaha atau ITR politik yang dilakukannya sudah sudah dalam posisi yang maksimal positioning nya jelas gitu kan lalu perahu nya jelas lalu bersama dengan siapanya jelas lalu lah ngomong soal restu sekarang jalan dulu jalan dulu itu prinsip yang dipakai oleh saya secara pribadi dan di generasi saya kesepakatan yang dibangunnya seperti itu berarti bukan di konsolidir ya karena ya mungkin kan generasi ketiga di Mepta Huda ini kan dekat-dekat juga kan jadi ada semacam dorongan juga mendukung apa gimana mendukung apa gimana dukungan di generasi ketiga kalau di generasi ketiga ya alhamdulillah oke itu soal gitu ya berarti restunya nanti saja kalau sudah Pak Arugo oke ITR politik yang hari ini dilakukan melihat kan berarti kan nih Dede Muxed ini sudah masuk di radar dan di peta politik hari ini nah kalau dari sisi sosialisasi sudah lah saya sudah tahu ini sepanduk baligonya sudah di mana-mana gitu ya sudah sekebupaten Tersik Dede Muxed Ali Salat Bupati ini bro bro santri nah saya pengen nanya ikhtiar politik dari sisi kepartain gitu karena kalau misalkan ini jalurnya jalur mana nih kalau jalur PAN apakah PAN sudah memberikan rekomendasi gitu kan rekomendasi secara fix dukungan untuk pencalonan orang kan sudah dapat curah tugas nih ya Pak Cecep sudah dapat tugas dari PAN Pak Asep Juhl Ketua DPD-nya sudah dapat Pak Ade Sugianto sudah dapat gitu kan lalu satu lagi Pak Iwan Satu Putra malah sudah dapat jalurnya gimana ini ya kalau saya secara pribadi memahami tentang dinamika politik ya karena sisi lain saya juga mengikuti event politik itu hampir beberapa kali mengikuti event politik karena kita juga tahu pada dasarnya politik itu kan tidak ada yang pasti politik itu tidak ada yang pasti kapan kepastian politik itu kepastian politik itu setelah tanggal 27 begitu pendaptaran ke KPU lalu dibilang siapa yang sudah aman belum ada yang aman karena kepastian politik itu kalau sudah daftar ke KPU itu baru pasti jadi calon lalu siapa yang menang yang menang itu adalah yang pasti nanti sudah dilantik contoh Pak Prabowo ya Prabowo secara penghitungan KPU secara definitif beliau sudah memenangkan pertarungan Pilpres kemarin tapi sudah jadi presiden belum nanti jadi presidennya setelah dilantik jadi MK dulu ya kan malah MK dulu sekarang sudah jadi presiden ya belum kepastian politik itu bila mana sudah dipastikan dilantik itu jadi kepastian siapa calon di Kabupaten Tasi ya kepastiannya nanti setengah tanggal 27 penetapan di KPU terakhir pendaptaran lalu langkah apa yang saya lakukan ya langkah saya yang saya lakukan hari ini ya saya berikhtiar berikhtiar komunikasi di elit berikhtiar juga mengenalkan diri karena saya bukan belum terkenal saya kan bukan siapa-siapa saya nggak seperti yang lain saya itu bukan siapa-siapa bukan orang yang dikenal maka saya merasa bukan orang siapa-siapa maka saya masang baliho di mana-mana sosialisasi datang ke satu daerah satu kampung karena saya merasa saya belum dikenal orang lalu tadi kata bro muhajir udah sejauh mana komunikasi politik komunikasi politik saya terus melangkah semua partai politik saya komunikasikan di Jakarta adapun langkah dari bawah yang saya tempuh adalah kan saya hanya daftar di partai PAN kalau di partai PAN saya dari tingkat bawah provinsi saya ikut daftar untuk Rekom saya juga sudah dapat Rekom dari PAN sudah dapat cuma mungkin di publikasinya nanti lah gitu kan di publikasinya nanti kalau masalah Rekom karena Rekom itu bukan penentu juga karena penentu politik itu yang nantilah lihat contoh kemarin waktu Pilpres di gandang-gandang ada koalisi KIB Koalisi Indonesia Bersatu menyatunya koalisi antara Golkar P3 PAN kemana-mana hampir satu tahun berbarengan koalisi dibentuk ternyata akhirnya seperti ini PKB dengan Gerindra Caimin begitu kentalnya dengan Pak Prabowo tapi akhirnya ya kan politik itu tidak ada yang pasti dan juga saya menyadari bahwa politik itu tebisa sakahayang tebisa sakahayang karena keputusan politik itu setahu saya dan sepemahaman saya keputusan politik itu tidak ada yang bulat maka saya nanti dengan siapa jadinya saya juga belum tahu karena tidak bisa sekeinginan kita semau kita apakah saya mau dengan Pak Ade dengan Pak Cecep dengan Pak Iwan gak tahu karena politik itu berebut kepentingan lalu kepentingan ketemunya dimana karena dalam berpolitik itu tidak ada musuh yang abadi tidak ada teman yang abadi yang ada kepentingan maka saya sebagai komunitas sarungan yang lahir dari pesantren meyakini Al-Ujroh Bikobdil Masakoh buruh mah umah haka capek capek weh wila gitu adapun setelah capek kan pasti Allah memberikan yang terbaik pasti memberikan yang terbaiknya buat kita maka saya gak lihat ke kanan ke kiri jalan aja lurus noyon gitu bro berarti bukan hanyapan yang di komunikasi iya bukan hanyapan karena semua juga belum ada yang pasti komunikasi kemana saja saya yang sudah ke Golkar sudah komunikasi ke Golkar sudah komunikasi saya rencana mau komunikasi juga dengan Demokrat dengan PKS karena saya menganggap hasil dari perjalanan perjalanan politik itu tidak ada yang pasti maka saya berupaya saat ini untuk berkomunikasi dengan seluruh partai tapi kan tidak tidak apa namanya pertimbangan koalisi orang-orang yang atau politisi di daerah ini juga kan harus dipertimbangkan juga saya juga mencoba komunikasi di lokal ya maksudnya kan mereka bangun koalisi mereka bangun kerjasama partai politik ini nah ini Dada Maksin tidak ada nih tidak ada peran di sini terus bagaimana dong tidak ada peran ya saya kan tadi saya memakai prinsip-prinsip itu prinsip-prinsip berjalan dulu biar layak dalam saatnya waktunya kalau pun sudah layak dalam waktunya toh kalau sudah ada bagian gak bakalan kemana karena saya lahir dari pesantren karena apa yang saya kaji apa yang saya paham itu seperti itu meyakini akan hal layuh lipul miad Allah netara sulaya karena janggina mungkin gitu bro oke oke gini gini mas bro ya ini kan kalau sekarang kita lihat peta politik ini ini kan ada dua ada dua poros lah yang sudah ada taram-taram baranyai-baranyai gitu ya ini pijadian ya maket gitu kan maket calon bupati kalau kita lihat peta calon bupati kan sudah ada ya taroh di tiga nama ya lah ya ada ada Sugianto ada Cepno Yakin ini kan saya pengen nanya ini ini kan bangunan-bangunan komunikasi terus dijalankan di daerah di pusat baik di wilayah ya sampai ke pusat maksudnya posisi mas bro ini berperan di posisi mana gitu ngikut satu partai atau gimana kan meren ayu adahan angges ayam kan tinggal asup di belah mana gitu secara positioning politik hari ini kalau lihat dinamika yang lagi berjalan memang betul begitu adanya bahwa situasi kondisi kan gak bisa lepas dari yang tadi ada Pak Ade ada Pak Cecep ada Pak Iwan ya tinggal situasi kondisi kepentingan apakah karena kan saya tidak ngotot juga di satu gitu kan tidak ngotot juga karena kan realistis juga karena politik itu realistis segimana tadi saya mengatakan bahwa politik tebisa sakayang toh nanti takdirnya menjadi kedua dengan situasi kondisi kepentingan partainya koalisinya ada titik temu gitu ya saya lihat aja keputusan nanti keputusan hasil koalisi Jakarta ya seperti apa keputusan dari Jakarta ya saya juga disini hanya mencoba berkomunikasi dan berikhtiar itu aja bro ya positioning jet 1 jet 2 juga belum 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 iya belum belum tapi jet 2 kayaknya iya kalau lihat situasi kondisi gimana nanti aja hasilnya aku suka sekali dengan kepercayaan dirimu jadi modalnya percaya diri kalau gak percaya diri lalu vitamin apa yang bisa menyupot kalau diri saja sudah tidak percaya yang keduanya kan keberanian ya pasti diundangnya rada ribu dia udah klutik gitu kan tapi nyalon bupati kapal lain nyalon kepala desa bos anggota DPRD ini malah gitu kan ya mungkin terlalu kecil lihatnya gitu kan jadi anak nah gitu nih dor tapi bagi saya bro bagi saya secara pribadi bahwa keinginan itu tadi bukan nyalon kepala desa sebetulnya saya kan dari pesantren yang meyakini bahwa Watil Kal Aya Munuda Wiluha Bayananas bahwa hidup itu adalah perputaran saya yang meyakini bahwa situasi kondisi sekarang saya membaca situasi dinamika politik bukan hanya berbicara nasional provinsi lokal bahwa perubahan generasi itu lagi berjalan kalau lihat secara nasional juga ya saya kan Gibran Gibran itu sudah menjadi Wapres seusia saya bahkan saya itu dengan Mas Gibran itu satu tanggal satu bulan satu tahun beliau sudah jadi Wapres dan juga dinamika Pileg kemarin dari bukan hanya di lokal tapi di nasional dari 90 calon yang in carbon yang ada hampir 50-60% bahkan diganti sama generasi baru contoh lah anak saya kan siapa yang menganggap anak kecil tidak tahu pengalaman usianya baru di 20 tahunan ke bawah ya tapi kan situasi kondisi membuktikan bahwa situasi perubahan generasi itu lagi bersambut sekarang itu bukan hanya saya membaca itu bukan hanya tentang di Tasikmalaya kan di Gerindra aja dari berapa inkaben hampir semua kan ganti mayoritas tren-tren anak muda di provinsi sama di nasional pun sama bahwa fakta itu memang terjadi sedang berjalan pergantian perubahan generasi maka bagi saya sebagai komunitas anak muda melenial kalau gak berani karena kan kekuasaan itu harus di diperjuangkan tidak diwariskan direbut harus direbut jangan dipinta dan tidak ada yang diwariskan kekuasaan harus disambut kalau lihat sejarah republik pun sama kan dulu Pak Soekarno Pak Hatta General Sudirman beliau itu di usia berapa mungkin kan di usia-usia kita usia-usia produktif kalau dilihat sudut pandang sekarang masih muda tidak layak itu tuh pada kalau kita membaca secara-secara utuh mereka pun berkarya di usia-usia kita usia keemasan oke lalu saya masuk ke kalau misalkan jadi kalau kalau aku kalau perhitungan aku ya wakil ya kita lihat kalau perhitungan aku gitu ya boleh berbeda boleh percaya diri jadi bupati gak apa-apa tapi kalau perhitungan aku wakil kalau perhitungan aku dari narasi dari apa namanya fakta di lapangan ya popularitas elektabilitas dan lain sebagainya ini wakil lalu kalau wakil ini cocoknya dengan calon yang memiliki narasi yang melengkapi gitu kan di barat bahagia lah di doang kamil UU gitu kan ini narasi hijau nya tuh dibawa oleh UU gitu kan kalau misalkan jadi wakil gitu lalu dihadapkan pada opsi tiga pilihan calon bupati aku pengen penilaiannya gitu ada Sugianto saya meliakin gimana saputra ya kembali ke obrolan tadi bro kembali kepada obrolan tadi pada prinsipnya kan politik itu tidak semaunya kita ya 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 gini kan kan ini narasinya mewakili genial satu mewakili anak muda berarti kan cocoknya jengkolot karena ada calon yang tua dilengkapi oleh anak muda itu satu kedua ada narasi lain masih nasionalis religius maka mas bro ini ya mewakili kelopok religius karena berlatar belakang keluarga besar pesantre berarti ini cocoknya dengan yang nasionalis gitu kan jadi lamun jengpa cecep kayaknya kurang cocok karena sarwa di peci sarwa makai sorban di disangkana main pilkada pemilihan rois 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 pasantan atau dewan santri dua nana di peci dua nana di sorban tapi penilaian saya nah lalu kemana ini akan berlabuh pada akhirnya kemana akan dituju itu pertanyaan aku kalau lihat pemetaan politik hari ini ya ya yang dituju itu adalah menjadi perwakilan kepala daerah di kabupaten Tasikmalaya dengan siapapun itu kalau saya secara pribadi dengan siapapun itu karena ya politik itu seperti itu adanya lah kita lihat aja dinamikanya seperti apa kan ini dalam politik juga kan tidak mesti ngotot-ngototan dan tidak patet-patenan juga kan betul maksudnya gini mas bro ini nyalon jadi bupati atau jadi wakil bupati posisinya nupati masalah nyalon kan tak gitu oke kan mesti ada pemetaan pemetaannya nih realistis apa enggak menang apa enggak kan gitu ramun temunan rekenaun betul dan prinsipnya dalam pilkada ini dalam pemilihan pemilihan itu kan banyak calon itu bukan jadi banyak jadi banyak bupatinya kan tapi banyak yang kalahnya gitu kan berarti kan ini mesti punya perhitungan nah maksud aku yang ingin ditanyakan perhitungannya seperti apa dengan realitas politik yang hari ini sedang berkembang kan itu bisa nutup mata karena itu realita betul karena secara pribadi juga kan berawal berangkat itu pasti kan punya hitungan ya ya kan punya hitungan kayak gimana bocorin disini ya nanti dibocorinnya sedang dekat ke pendaptaran sebelum tanggal 27 aja nah ini pertanyaan saya saya sederhana rekdaftar jengsaha isu kante rekdaftar jengsaha saya itu saat ini lagi berikhtiar komunikasi dengan partai politik partai politik pun saya membaca belum ada yang jelas bacaan saya anggap lah yang sudah jelas seperti Pak Ade sebagai ketua DPC-nya ya Pak Cecep dengan P3-nya tapi kan secara kepartaian lain saya dianggap ini masih wet and see lah masih kan berbicara koalisi sudah terbentuk ternyata rekompun ada yang keluar ke orang lain ya karena kan saya meyakini bahwa dinamika politik itu seperti itu contoh lah kemarin tarik ulur yang jangan jauh-jauh lah kemarin pilpres tarik ulurnya calon presiden dan wakil presiden ternyata akhirnya seperti ini paketnya itu kan dinamika politik itu seperti ini adanya tidak bisa dipastikan dan saya meyakini bahwa belum ada yang pasti lah sampai saat ini belum ada yang kapan pastinya nanti tanggal 27 Agustus ya ya gak bisa begitu juga kan ada realitas ada realitas politik ya realitas politik kan lagi dilakukan komunikasi politik juga lagi dilakukan ini ada daftar jengsaha daftarnya lanti ya liat dinamika yang ada kekuatan dimana dominannya yang jelas partai kemana ya kita coba mencoba mengunci dalam satu partai gitu kan anggaplah sekarang yang dominan itu kan Pak Cecep dengan koalisinya yang sangat besar sekali sudah dapat SK dari PKS misalkan sudah dapat SK ya sudah ada SK pemaketan saya kurang tahu itu lalu didukung oleh Gerindra gitu kan walaupun kalau Gerindra nya tarik dukungan sebenarnya itu atau partai lainnya ini Gerindra nya gitu kan setahu saya sih kalau SK belum ada yang keluar ya setahu saya kalau SK di Kabupaten Tasik itu belum ada yang SK keluar kalau Rekom penugasan ya mungkin tapi kan itu belum ada kepastian juga karena kan itu fakta politik seperti itulah waktu Pilgub juga sama waktu Pilgub kemarin maka saya secara pribadi urusan survei perorangan itu tidak menjadi sebuah persoalan juga bagi saya karena kan satu saya melihat dinamika politik yang sudah berjalan contoh waktu Pilpres di berapa bulan yang lalu 6 bulan 7 bulan ganjar tinggi ternyata seperti itulah karena setelah pemaketan itu akan merubah juga peta survei itu kan saya yang meyakini alur-alur bacaan politik seperti itu karena berangkat dari nilai-nilai sejarah yang sudah berjalan karena mengikuti dan ngebandungan dinamika politik oke oke saya geser nanya berdasarkan fakta dan dinamika hari ini yang terjadi perhitungan mas bro Pilkada Kabupaten berapa paket kelihatannya tiga akan tiga akan tiga oke siapa aja yang tiga itu yang gak bakalan keluar dari tiga yang udah dianggap surveinya tinggi lah ya oke ada Sugianto Batty Capno dan Juan Saputra oke tapi kan gak tau juga bro ya lihat aja bisa dua juga kan kalau golokarnya bisa jadi dua di PDI kan bisa jadi dua saja atau misalkan golokarnya pindah misalkan ke sebelah sana bisa jadi dua geritanya misah bisa jadi dua ya gak gak lebih dari itu lah dari tiga ya dua antara tiga lah antara dua dan tiga oke tapi bacaan saya lebih kenceng ketiga lah kalau lihat situasi dan kondisi oke alasannya apa alasannya satu golkar ya golkar itu kan belum menentukan ya kan belum menentukan sikap setahu saya itu golkar melihat hasil survei yang dikeluarkan oleh golkar tersendiri karena kan itu belum keluar sampai saat ini siapa ya besok julie ya di bulan ini ini kan keluarnya bacaan saya sih golkar juga kan partai besar partai pemenang juga gak mungkin lah jadi pengusung gitu kan gak mungkin jadi pengusung juga gitu kan bacaan saya terjadilah tiga pasang kuncinya ada di golkar iya kuncinya ada di golkar kalau yang koalisi Gerindra dan P3 ini gimana ini permanen atau gimana ya kurang tahu juga kalau dilihat kan baru nota kesepakatan yang dibangun koalisi di bawah belum mengarah karena kan sekarang itu hampir semua keputusan partai itu kan ditarik ke nasional ya semua lah iya ya belum ada yang pasti lah maka sekarang mah lurus aja sosialisasi sampai serea terakhir ya kan perhitungan ending di akhir 27 Agustus itu kan sudah terbaca ada tiga ya wajar kalau aku tanya kamu di posisi yang tiga itu dimana targetnya di yang ketiga gak tahu nanti nomernya kan belum dikocok sama KPU kan nomernya belum dikocok sama KPU pokoknya di yang tiga di yang tiga pasti ada salah satunya oke jangan-jangan dengan Liwan Saputa nih ya lihat aja lah on politics prediksi aku tadi bener gitu kan kamu ini bro cocoknya dengan yang nasionalis gitu kan ya kan kalau nasionalis pilihannya dua nih Pak Ade atau Pak Iwan gitu kan sederhananya begitu tinggal dicocok-cocokkan saja lah ilmu cocokologinya terus kamu daftarnya di PAN gitu kan emang kalau PAN-nya udah ke Gokar ya diberesan lah ya sapu ratina tiluhur sedikit gana-gana Gokar dan PAN maket udah selesai udah cukup kan udah cukup Gokar sama PAN itu sebelas udah cukup cukup bro ada lagi yang ditanyakan ada lagi yang ditanyakan ya kira-kira prediksinya begitu terus menurut bro gitu gimana mungkin gak bacaannya saya secara pribadi ikhtiar yang saya lakukan gitu kan wah ini tamu jadi host ya sampai tanggal 27 tidak ada yang mustahil lah segalanya mungkin kan karena ya wah ini apalah iso kan gitu kan karena dinamikanya kencang perubahan-perubahan juga kencang apalagi kan di daerah ini berperan ya politisinya tinggal si ayah cemburu gitu kan tinggal komunikasi ayah cemburu gitu dikritik saya etik rada ya gitu kan dan ya sangat mungkin sangat mungkin kalau ngomong kemungkinan gitu kalau kemungkinan tiga pasang itu lebih leluasa kalau kemungkinan dua pasang semakin sempit itu kalau peritulkan aku mau nanya nama di terus kapan host sampai sisa oke daripada saya berlanjut ditanyai sama beliau itu pembicaraan yang sangat menarik sekali terima kasih atas kehadirannya dan ini mudah-mudahan lukus langsarnya amin 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 segala urusan anak sosialisasinya lebih tambah kencang gitu kan gerak di geresutnya kencang komunikasi di Jakarta bangus jagolahnya juga bajing gitu kan lencah kan itu kan dia sampai ini janur kuning sampai janur kuning melengkuk bahkan sampai akan surat sudah keluar juga bisa dicabut lagi loh di PNKD jadi ya saya mendukung lah ya semangat anak muda semangat generasi baru di pesantren punya gagasan punya visi ke depan kayak gimana ya secara pribadi saya mendukung gitu kan dan ya orang-orang seangkatan kita meski ini lah ini luar biasa nih Gideka Wani gitu kan kan tadi dijualan di Sualayan di Alpamat di intematin Oke terima kasih kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembicaraan yang lebih hangat lebih menarik dan lebih banyak tawanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menang Wabarakatuh Terima kasih.